Halo selamat berbahagia pada kita semua mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama dengan saya disini laptop saya itu hang atau tidak bisa bergerak saya lihat sayangnya putih yang seperti yang saya rekan saat ini kenapa laptop saya itu hang karena saya disini mendownload sebuah software yang mana softwarenya itu saya download dari situsnya luar situsnya luar orang-orang marah gitu nah dan setelah saya selesai mendownloadnya tiba-tiba laptop saya itu hang seperti yang saya rekam saat ini nah bagaimana caranya agar laptop nah disini tidak bisa di close jaringannya juga sangat lambat dan kita tekan control tambah delete nah disini kan biasanya disini setelah kita menekan control tambah kita delete secara bersamaan kita ambil test manager nah setelah kita ambil test manager juga gak bisa masih hang juga nah biasanya kalau laptop kita hang itu kan setelah kita control tambah delete dan biasanya kan normal lagi biasanya gitu nah mungkin disini waktu saya itu terserangnya virus mungkin saya coba beberapa kali juga tidak bisa seperti yang saya lakukan saat ini masih juga gak bisa masih layarnya juga putih masih tidak bisa juga nah saya bingung nah masih juga tidak bisa dan mari kita coba sekali lagi control tambah delete kita tekan secara bersamaan nah tadi kan sudah kita pilih yang test manager ada teman bisa lihat report review saya juga menyala kita restart saja kita tunggu saja restarnya sampai selesai karena disini saya skip karena saya lebih lama menunggunya makanya di skip saja nah ini saya rekam kembali setelah di restart saya coba merekamnya kembali dan alhamdulillah bisa saya restart mungkin cukup lama kita menunggunya karena kita menunggunya kita bisa lihatkan lama loadingnya adalah kita restart awalnya saya juga panik kenapa kenapa bisa kita siap main downloadnya softwarenya itu tiba-tiba tiba-tiba laptop saya hang ternyata ada antivirusnya yang lupa saya matikan mengalibatkan laptop saya itu hang kita tidak usah jemas karena setelah kita restart tadi nah ini contohnya laptop saya juga bisa kembali mengekibatkan terima kasih terima kasih semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman hal yang nasib yang sama dengan saya begitulah caranya semoga bermanfaat selamat menikmati terima kasih